makanya jangan sampai hilang Pak iya justru itu terus dipertahankan Oke teman-teman salah satunya ini dari dari mana Pak dari Jakarta tahu informasi ngarut dari siapa dari mana informasinya kalau soal ngarutnya informasinya kita sudah awalnya sendiri dari teman-teman juga dari teman-teman sama pencinta budaya Indonesia mantep itu ini bagaimana tanggapan teman-teman ini ibu yang ada di sini tentang ngarut di Lelea terutama ya tanggapannya itu yang unik ya yang sudah tidak semua tempat punya adat seperti itu enggak ya mati jati barang aja cuma di Lelea doang kan yang paling rame di Lelea sebenarnya ada lagi sih di beberapa titik Lelea tapi enggak sermeria yang ada di sini Oh gitu ada di desa Jambak di desa Tugu di desa Jatisura di desa Cikedung juga ada tetapi belakang enggak enggak beda-beda nanti tanggal 21 insya Allah itu hari Sabtu ada juga ngarut di Cikedung sebetul terisi di Cikedung dekat terisi Oh malah baru daun ini informasi deh Iya jadi setiap daerah di wilayah kesempatan Lelea itu ada adat ngarutnya masing-masingmu cuman yang paling meriah ini Bu ya memang di sini di Lelea di sini paling meriah ya sejarahnya mungkin memiliki sejarah panjang kali saya sendiri kurang tahu kenapa di Lelea ini paling meriah gitu sepertinya main yang paling tertua paling tertua dan yang paling sudah masuk ke di hati masyarakat Indramayu kursus penduduk sini sendiri bagaimana penduduk maksudnya gimana mendukung terus atau bosan atau dari pihak masyarakat ya tetap pasti mendukung acaranya kegiatan istilah ngarut rutinan tahunan ini Pak saya pasti mensupport dari berbagai macam kalangan itu pemerintah desa stakeholder dan bahkan tembanya juga mendukung gitu kita sebagai masyarakat Indramayu juga juga bangga punya adat yang bisa dikenal di seluruh wilayah tanah air bahkan konon-konon adat ngarut sudah mendunia gitu Pak makanya jangan sampai hilang Pak iya justru itu terus dipertahankan Oke ini Pak terima kasih atas bincang-bincangnya sukses selalu dengan Siva Pak Siva dari Indramayunya boleh tahu dengan apa dengan Uni Uni Jakarta ya terima kasih ayo bu maka bu iya lagi sulit ya makasih ya ayo amin yuk ya itulah tadi saya bincang-bincang dengan pembuat konten yang kali ya lebih tepatnya saya membuat konten dari Jakarta yang datang ke sini ingin menyaksikan adat marot